Halo Kak, bernahkan nama aku Kastimia Kamila Hanung dari jurusan Business Management Financial Learning Angkatan 2024. Lomba yang aku ikutin waktu tahun 2021 itu Lomba Karya Polis Ilmiah Indonesian Chariah Oktub ISEO yang diadakan Universitas Indonesia dan itu kami tim menang jualan tiga. Cara bagi waktunya sendiri karena Business Online Learning kan semua tugasnya udah disediain di awal ya Kak, jadi lebih mudah untuk membagainya gitu Kak. Biasanya sih waktu awal minggu udah saya kerjain tugas-tugas kuliahnya, lalu tengah-tengah minggu itu baru deh kerjain lomba, latihan lomba dan sebagainya. Kalau misalnya tugas kelompok, biasanya saya kerjainnya di minggu, akhir minggu gitu Kak, soalnya kan harus bareng-bareng teman-teman yang lain gitu Kak. Jadi lebih mudah gitu. Jadi motivasi aku ikut lomba ini karena untuk skripsi kan kita harus nulis ya. Jadi lomba ini kan juga menuntut kita untuk cari-cari referensi, cari ide dan analisis data dan sebagainya. Jadi itu jadi motivasi saya untuk mau ikut lomba gitu Kak, soalnya kan juga buat latihan-latihan juga lagian. Terus kalau misalnya lomba itu kan ada atmosfer tersendiri gitu Kak, ada tantangan tersendiri gitu. Jadi untuk bisa memacu diri saya sendiri sih untuk lebih baik lagi. Yang paling berkesan itu pastinya dapat teman baru ya Kak kalau misalnya ikut lomba. Lalu waktu kita latihan juga kita kan harus memikirkan ide apa aja yang harus kita tulis gitu. Lalu waktu di lomba ISEO itu kan ada tentang video itu kan Kak. Jadi kita harus mikir juga ini gimana konsepnya dan sebagainya. Itu kan terus kita mikirnya sampai malam juga gitu kan. Jadi itu pesan-pesan banget sih. Yang udah tadi saya katakan juga ya Kak, ilusongan learning itu membantu saya untuk dapat mengerjakan semua tugas-tugas lainnya gitu Kak. Apalagi kan saya juga aslinya bekerja juga. Jadi tugas-tugas-tugasnya kan udah dikasih di awal. Jadi bisa diatur dengan awal-awal gitu kan Kak. nggak bisa semuanya tuh ke handle gitu. Terus kan ada pemimpinnya juga kalau pesannya mau. Ada dosen pemimpinnya juga. Jadi dosennya itu juga membantu kita untuk memikirkan gimana sih strategi yang bagus untuk ikut lomba ini gitu kok. Untuk pesannya sih semoga di tahun selanjutnya atau di appreciation day selanjutnya bisa banyak yang ikut lagi. Lalu pesannya ya saya semangat di undang di appreciation day soalnya kan waktu awal kuliah pun nggak nyangka juga bakal ikut acara-acara seperti ini gitu. And now I'm proud to be Venusian!